PENAMPAKAN Wadah untuk Ngaben dari Bali, Hanyut ke Madura Sebuah wadah yang digunakan dalam upacara Ngaben oleh umat Hindu, Hanyut hingga ke Madura Hal ini ditemukan pada Senin 30 Agustus 2021 kemarin Dari video yang diunggah akun Instagram at info.mdr Terlihat sebuah bade terombang ambing ombak di kawasan perairan Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumeneb, Madura Dalam video tersebut terlihat jika wadah itu masih utuh dan lengkap dengan sanan atau tempat untuk memikul Bagian bade juga tak mengalami kerusakan yang berarti Hanya bagian tempelan ukiran dan hiasannya saja yang tampak mengelupas Diduga bade tersebut hanyut dan terbawa ombak dari kawasan Pantai Buleleng, Bali Instagram info.mdr pun menuliskan caption Senin 30 Agustus Sebuah bade yang merupakan bagian dari prosesi upacara Ngaben atau kremasi dalam ajaran Hindu Terlihat di perairan Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumeneb Jika dilihat dari letak geografis yang ada Keberadaan bade tersebut diperkirakan berasal dari Kabupaten Buleleng, Bali Pia at Explore Pulau Kangean Dikutip dari website Kemendikbud Dalam pelaksanaan upacara Ngaben membutuhkan berbagai sarana dan prasarana Salah satunya adalah sebuah usungan yang dinamakan bade Berdasarkan penuturan Nyoman Artano, asal desa adat Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Badai atau wadah memiliki fungsi yang sama Yaitu sebagai sarana untuk mengusung jenazah dari rumah duka menuju kuburan Namun, bentuk bangunan ini memiliki perbedaan Yaitu wadah adalah sarana pengusung jenazah yang hanya menggunakan satu atap atau tumpang Sedangkan, bade adalah alat pengusung mayat yang menggunakan lebih dari satu atap Yaitu sampai menggunakan atap atau tumpangan sebelas Selain dibedakan berdasarkan atap atau tumpang Bade juga menggunakan pepalihan Yang membedakannya dengan wadah Pepalihan yang paling lengkap dinamakan pepalihan gunung sil Pepalihan bade terdiri atas palih sari, palih sancak, palih karas, palih taman, palih batur, palih karangasti, palih bedawang nalo Dan terakhir atau yang paling bawah yaitu palih bungan tuung Semua bagian atap atau tumpang dan pepalihan yang digunakan dalam membuat bade memiliki arti dan dibuat sesuai dengan susunan yang sudah berlaku Atap atau tumpang bade berada di atas peletakan mayat Sedangkan, pepalihan dibuat di bawah peletakan mayat Tempat peletakan mayat dinamakan bale-bale Selain itu, bangunan bade beserta kelengkapannya mengandung fungsi dan nilai-nilai budaya lainnya Ada pun fungsi bangunan bade yang lainnya Seperti fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, atau kesejahteraan Sedangkan, nilai-nilai budaya yang terkandung dalam bangunan bade Yaitu nilai religius, nilai estetika, nilai etika, dan lain-lain Demikian pembahasan singkat tentang wadah untuk ngaben dari Bali Hanyut ke Madura Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton